Jumpa lagi dengan saya, lama tidak update ya. Ini ceritanya, saya baru pindah domisili, dari Medan ke Bungkulu, baru sekitar 2 minggu. Saya bawa beberapa tanaman karnivor, koleksi. Jadi, di jalan darat dia udah 2 hari, 2 malam. Dan saat sampai sini kemarin itu, nggak langsung dirawat sih, jadi dibiarkan aja. Dan beberapa tanaman agak stres. Nah, saya mau jelasin, gimana perubahan tanaman yang dari tadinya stres jadi kembali normal. Kemudian, ya, bagi-bagi pengalaman sih ya, atau input-input sedikit aja, tentang tanaman karnivornya. Jadi, ada beberapa yang saya bawa. Pertama saya Resenia, ini Scarlet Bell. Ini sudah dipecah berapa kali ya, jadi ini juga baru kemarin kan. Awal tahun itu masa Dorman ya, jadi dia daun-daunnya masih daun-daun yang seperti ini. Dorman itu biasanya dia nggak bagus, tidak secantik dan semekar daun-daun yang biasanya. Tapi ini sudah mulai memiliki daun-daun yang biasanya nih. Ini Scarlet Bell. Ya, kemarin warnanya nggak secerah ini, nggak semerah ini, karena kurang kena matahari, kena cahaya. Nah, sekarang udah mulai merah lagi dia. Ini mungkin sekitar seminggu, dua minggu lah ya, baru berjemur. Sebelumnya saya letak-letak ada tuduhan waktu baru sampai. Ini ada Oriopila. Juga, masih masih berkembang. Belum kelihatan bentuk aslinya gimana. Nah, ini ada Drosera-Drosera. Di sini ada Petolaris. Kemudian ada Kapilaris. Ada Pilipormis. Ini Pilipormis. Ada beberapa lagi di sini. Ada Binata. Ada Petolaris. Di sini ada Helempora yang kemarin juga sempat agak stress di jalan. Tapi sekarang sudah balik normal lagi. Nah, tips untuk Drosera ya. Drosera itu, kalau stress atau habitatnya nggak sesuai, dia biasanya tidak mengeluarkan embun-embun kayak gini. Embunnya itu nggak mau keluar. Ini cara mudah mengeluarkan embunnya. Nggak gampang. Diletakkan di tempat yang sirkulasi udaranya bagus. Ini kan saya letakkan di luar aja ya. Di pekarangan ya. Jadi sirkulasi udaranya bagus. Kemudian airnya cukup. Cahaya mataharinya cukup. Sudah. Nanti akan ngeluarin sandiunya lagi. Sama, ngeluarin warnanya lagi. Jadi ini dah, ini ham tidu. Kemarin ini hijau. Ini kelihatan. Yang kecil-kecilnya ini masih hijau. Belum kena matahari full. Yang lainnya saya mulai memerah lagi. Nanti ya, nanti beberapa minggu lagi akan full merah lagi. Karena ini saya jemur benar-benar saya jemur. Nanti jam 11.12an sampai sore ini bakalan kena matahari langsung. Nah, itu sih tips yang pertama. Terus air jangan lupa. Pakai air. Atau air hujan atau air buangan nasi bisa juga. Saya pakai air buangan nasi sih. Jadi saya tampung. Saya letakkan di sini. Termasuk juga. Eliamporanya saya rawat ini outdoor ya. Kemarin juga agak stress. Beberapa daun mulai layu dan kering juga. Tapi ini sudah kembali normal lagi. Ini daun baru lagi nih. Ternas baru lagi. Itu juga anakannya ada yang mudah-mudahan dia survive. Dan saya selalu, semua tanaman saya seral outdoor sih. Jadi ya, lebih mudah dan lebih tangguh aja. Saya rasa kalau dia outdoor daripada. Dan nggak repot juga. Cuman itu ya pilihan masing-masing ya. Tidak bisa dipaksakan juga. Oke, itu untuk air-air ya. Tanaman rawat seperti Sarasenia, Drosera. Jadi ini hanya beberapa koleksi yang saya bawa. Yang lainnya sudah saya bagi-bagi. Sama saya jual kemarin. Oke, itu tips untuk tanaman air. Drosera, Sarasenia, dan seginisnya. Oke, kita lanjut. Nah, tadi kan tanaman yang butuh air banyak ya. Kayak Drosera, Sarasenia, Elempora. Nah, ini Nepenthes. Nepenthes juga saya bawa beberapa. Yang saya suka aja sih. Yang lainnya juga saya bagi-bagi, saya jual. Jadi ini bawa beberapa. Ini ada Mirabilis Hybrid. Ini hasil silangan saya sendiri. Jadi ini Mirabilis Extraplesia. Saya silangkan dengan Mirabilis Quad. Hasilnya seperti ini. Mirabilis Hybrid. Kemudian, ini ada... Silangan Spectabilis Metobaika. Lagi ngambek, ngantong ya. Belum ngantong lagi. Kemudian, ini juga ada silangan... Mirabilis Raptesia. Ya, ini indukannya. Ini indukannya saya silangkan dengan Mirabilis Quad. Hasilnya ini. Kemudian, ini ada Tobika. Ada... Sini ada Redward Tiana. Mesti baru ngantong. Si kecil nggak terlalu jelas ya. Sini ada Amploria. Ada Bical Karata. Nah, ini juga kemarin agak stress. Jadi, agak ada yang beberapa kantong yang busuk. Bical Karata. Ini dah. Ini juga ada silangan Bical Karata Hybrid. Ini ada yang stress dan kayaknya nggak akan pertahan sih, ini. Ini Mirabilis. Varian Eos. Varian Eos Tocoma. Belibet, ya. Nah, itu. Sama ini ada. Silangan juga. Ini Penthes. Black Miracle. Silangan Black Miracle sama Peking, ya. Nah, tips sederhana untuk nepenthes, ya. Paling kalau baru pindah, ya sama. Kalau kita baru beli atau baru pindahan, awal-awal datang, letakkan dulu di tuduhan. Mungkin berapa hari atau sampai seminggu. Jadi, setelah itu, setelah dituduh-tuduhan, baru mulai letak di luar yang sinar matahari pool atau intensitas cahayanya lebih bagus. Ini khusus outdoor, ya. Kalau indoor, kan bisa langsung diletakin di dalam ruangan dengan. Cuman, ya, intensitas cahayanya kita sesuaiin aja. Cuman, kalau lawatan outdoor, ya, harus diletak di tuduhan-tuduhan dulu. Jangan sampai kena panas langsung, bisa stress. Kalau baru pindah atau baru sampai saat kita beli. Kemudian, nah, tanaman juga butuh adaptasi. Kalau nepenthes, adaptasinya biasa. daun-daun, beberapa daun itu, kadang, gak jadi kantong. Kayak seperti ini misalnya nih. Sudah keluar calon kantongnya, kan. Nah, ini bisa jadi nanti gak jadi kantong. Jadi, dia ngambek kayak gini doang. Nah, cuman kayak gini doang. Nanti, daun selanjutnya, beberapa daun baru selanjutnya, itu baru ngasih lain kantong. Itu proses adaptasi. Jadi, dia adaptasi dulu, menyesuaikan. Nah, seperti ini nih. Ini kan sudah mulai mau jadi nih. Ini kan bawaan dari yang pertama kali di jalan dulu. Nah, ini. Ini kan baru sampai nih. Yang saat dia sudah disini nih keluarnya. Ini belum tentu jadi nanti. Ini kan kelihatan juga nih daunnya kecil. Kayak bakal-bakal gak berkembang. Nah, ini daun baru selanjutnya kan kelihatan jauh lebih seger, lebih gede ya. Yang kemungkinan bakalan berkembang sudah adaptasi disini. Nah, gitu. Jadi, untuk nependes tuh memang harus sabar sih. Harus sabar. Harus sabar. Jadi, jangan heran kalau misalnya baru datang saat kita beli atau baru pindahan, kok jadi gak ngantong, gitu. Mungkin satu beberapa daun dia gak akan ngantong. Terus sementara bagi bentuk adaptasinya. Jadi, lama-kelamaan ya dia ngantong lagi juga. Jadi, ya kalau untuk nependes mungkin tipsnya itu aja sih. Harus sabar. Harus sabar dan diperhatikan. Jadi, itu aja sih paling tips kalau kita baru pindahan ya. Baru pindahan atau baru beli tanaman baru. Merawat tanaman baru yang baru datang. Kemudian, media. Nah, ini Sarasenia ini sudah harus ganti media nih sebenarnya. Menurut saya belum ada waktu. Ntar, kalau udah saya ganti medianya, saya buat videonya. Bagi tips untuk ganti media. Media base yang saya pakai untuk Sarasenia, gitu kan. Nah, nanti kita buat videonya. Nah, ini balik lagi ke Rosera. Kalau bisa dilihat. Ini yang daun-daun lama ini. Saat berangkat ke Marenda, stress. Nggak bisa berkantung. Nggak bisa berembun lagi. Ini daun-daun baru yang disini. Dia sudah berembun lagi juga. Nggak ngeluarin nembun. Kelihatan lengket-lengketnya ya. Pilih formis. Yang lain juga gitu. Setiolaris ini kemarin hijau. Menghijau semua daunnya. Sekarang udah mulai merah lagi. Dia keluar juga. Lengket-lengketnya. Nembun-nembunnya. Mungkin itu aja sih. Sharing-sharing singkat hari ini. Nanti video selanjutnya kita bahas tentang ini ya. Mengganti media dan memecah. Ini rencana akan saya pecah juga. Oke. Itu aja. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.